Pemirsa terpaan Badai Seroja membuat kota Kupang NTT porak-poranda. Jalan utama dan fasilitas umum banyak tertimpa pohon hingga menyebabkan mati listrik. Bahkan cuaca buruk juga sempat memaksa bandara El Tarik Kupang sempat ditutup pada sasa pagi hingga sejumlah penumpang pesawat terlantar. Usai diterpa Badai Seroja, akses jalan dan fasilitas umum di kota Kupang NTT terputus akibat jalan dipenuhi pohon tumbang. Jalan masuk ke luar kota hanya mengandalkan satu jalur. Ratusan rumah dan lapak jualan warga juga rusak diterpa Badai. Seorang warga berhasil menyelamatkan diri setelah tokonya sempat tertimpa pohon. Bahkan kabel jaringan listrik tertimpa dahan pohon sempat menyebabkan mati listrik. Cuaca baruk yang terjadi di NTT menyebabkan bandara El Tarik Kupang sempat ditutup dari pukul 6 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Angkasa Pura Bandara El Tarik Kupang menutup bandara selama 4 jam untuk mempersiapkan seluruh kondisi agar penerbangan kembali dilaksanakan. Beberapa penerbangan sempat tertunda. Penumpang dari Surabaya tujuan Wai Ngapu yang transit di Kupang sempat tertahan. Setelah 4 jam tutup, pihak Angkasa Pura bersama Airnav memutuskan untuk membuka kembali penerbangan pada selasa siang. Tadi sempat bandara El Tarik kita tutup sampai dengan 10.00 Wita dengan tujuan kita melakukan close sampai dengan 10.00 Wita itu untuk melakukan pengecekan secara keseluruhan baik fasilitas di sisi terminal, lenset, maupun di sisi RZ. Badai Seroja yang menerpa NTT termasuk kota Kupang berangsur membaik. Warga yang sempat mengungsi di saat badai terjadi mulai kembali ke rumah maupun tempat usaha untuk memungut sisa-sisa puing yang porak-poranda. Harap kami ya ke depan kalau memang ada bantuan dan pemerintah ya kami hanya minta bantuan untuk pergirikan kembali. Jadi dari tadi malam itu sampai pagi kita tidur-tidur. Kerusakan yang ada itu setelah pagi baru dilihat ternyata tempat usaha saya terus. Walau curah hujan dan perpahan angin mulai meredah namun warga tetap waspada mengantisipasi cuaca buruk. Dari Kupang NTT, Eman Suni melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.